Instalasi pengelolaan air dengan kapasitas 200 liter per detik yang selesai dibangun langsung diresmikan Bupati Tangerang Zaki Iskandar. Bupati berharap kepada Kementerian Peru Pera untuk segera menyelesaikan undang-undang serta aturan dalam rangka pengelolaan sumber daya air dan juga pengelolaan air bersih dan air minum. Bukan apa namanya ground breaking, pengelolaan penambahan instalasi pengelolaan air di Kecamatan Kolar ini dengan kapasitas 100 liter per detik. Begitu juga yang ada di Bojong Rengen, tadi uji coba secara parsial untuk instalasi yang sudah terbangun di sana. Kita uji cobakan untuk 100 liter per detik dulu. Sementara itu Direktur PDAM Tirta Benteng Kartara Harja, Rusdi Mahmud mengungkapkan program ini untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam kebutuhan air bersih dan air minum di tiga kecamatan yakni Solear, Cisoka, dan Tiga Raksa. Ini adalah program kami untuk memenuhi di masyarakat. Pemkap berharap pembangunan instalasi pengelolaan air akan selesai bulan Juli 2018 dan bisa melayani masyarakat dalam penyediaan air bersih dan air minum. Herman Arief, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.